Sebelum-sebelumnya tidak ada kapal uap yang singgah ke Pekanbaru dan itu menuju ke Singapura. Tapi rata-rata perjalanan itu dilakukan dari Pulau Mengkalis. Terima kasih. 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 Bila lima kota dianisasi oleh pemerintah India Belanda Mereka menyerah Kemudian keluarlah laporan dari ini Tahun 1900 Nah itu yang menceritakan bahwa Dalam rentang waktu 1865 Terjadi sebuah perebutan wilayah perdagangan Antara dua anak raja Meskipun Syed Kasim I dan Syed Hamid itu memiliki Hubungan saudara Karena ini adalah kera dari Syed Ibrahim Adik dari leluhurnya itu Syed Ismail Eh Syed Ali Jadi mereka ini sebetulnya ada hubungan keluarga pada zamannya Nah itu sebelumnya Jadi ini laporan dari Everwigen Jadi Everwigen ini di otos oleh pemerintah India Belanda Ke arah hulu sungai Hulu sungai Tapung Petapahan Bahkan sampai di rukan hulu sana Itu dia lagi survei perihal keberadaan timah Ini adalah geolog yang menurvei Tentang keberadaan timah yang berada di hulu Nah dia tahun 1864 Sempat singgah di bukan baru Dan menarasikan bahwa jumlah penduduknya Ini waktu itu cuma 300 jiwa Jadi karena perang yang berada Teratasiak Awalnya dari Teratasiak Kemudian ada perang lagi di daerah Di daerah 5 Di daerah Teratabulu Sehingga jumlah penduduk di Pekan Baru Pada situ hanya sekitar 300 jiwa Ini masih sekitar Tidak jumlah pasti Karena si Everwigen Menuliskan itu kurang lebih Dan kemudian Dia hanya melihat 6 Sampai 12 perahu kajang Perahu kajang ini adalah sampan Yang memiliki atap daun Jadi Kalau kita buka Asiknya VOC Buku Kamusnya VOC Bahasa VOC Kajang itu sebetulnya adalah daun Jadi Perahu kajang itu adalah perahu yang ada atap daunnya Kemudian jika setelah mereka mencapai muara Mereka akan mengeluarkan layarnya Dan perahu itu akan melayari Bisa ke Malaysia atau Singapura Ini saja ada 6-12 perahu Serta ada 1 kapal yang kapasitas 11 dengan 22 ton Ini jauh berkurang dibandingkan sebelumnya Pada tahun 1830-an Yang singgah di Pekan Baru Sampai dengan 400 kapal Jadi sangat jauh dampaknya Setelah perang siap Yang terjadi pada tahun 1858 Nah Tetapi Meskipun kita kondisinya seperti itu Sebanyak 14 ton kopi kampar Itu masih singgah ke Singapura Pada tahun 1864 Berdasarkan laporan dia Kita itu masih membawa kopi Dari kampar Sebanyak 14 ton Pada saat itu Menuju ke Singapura Nah Setelah Berbagai macam intrik yang terjadi Yang di Sonesia Kemudian Pada tahun 1870 Mulailah terjadi Kenaikan perdagangan pada saat itu Itu bisa dibaca dari generasi First laporan Eneresifan Sian Lepayakumbu Jadi perjalanan dari Sia Ke Lepayakumbu Yang dimuat pada buku tahun 1843 Itu menceritakan tentang Terjadi peningkatan Pendirian pajak Di Pekan Baru Sebesar 20.471 golden Jadi dapat dibayangkan Pekan Baru Yang kondisinya Di dalam Tidak seperti di Bengkalis Yang berada di Muara Ataupun dekat dengan Selat Malaka Kita sudah bisa menghasilkan pajak Sebesar segini 20.000 golden Atau 2,9 miliar lah Kurang lebih pada saat sekarang Semuanya Semuanya Artinya kita tidak punya Perusahaan besar Tidak punya perkebunan besar Tidak punya Tembakau Hanya murni berdasarkan Rotan Rotan seplah Terus Timur hut Kayu Kemudian Hasil hutan Seperti lidi lebah Segala macam Kita masih mendapatkan Pendapatan segini Beri pajaknya Ya Beri pajaknya aja Walaupun tidak seperti Mewah seperti Seperti di Dedi Sergang Ataupun di Asahan Tidak seperti itu Tetapi Setidaknya kita Masih bisa mendapatkan Pendapatan segini Tuh Next pak Nah Ini kalau misalnya Kadi mau coba Digedein Ternyata pecah Jadi ini sebetulnya Wilayah-wilayah Lima kota kampar Seperti ini Negeri Kuwo Kalau yang makin Kekan ke kanan Itu Ada Batas wilayahnya Kayak misalnya ini Negeri Salo Negeri Bangkina Ini ada Batas-batasnya Yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Bandar Pada saat itu Ini peta 1899 Pada saat Pemerintah Hindia Belanda Berhasil menganeksasi Kalau lihat sebelah kiri Lihat sebelah kiri Lagi Bawah coba Jumlah Lagi Judulnya itu Jumlah lagi Ini Ini artinya Peta Ekspedisi militer Di Lima kota Kampar Tahun 1899 Dengan skala Satu Bani 80 ribu Jadi Karena terjadinya Ekspedisi militer Di wilayah Lima kota Kampar Makanya Dari Hulu Dari Wok Sampai dengan Bangkina Bahkan sampai Rubio Itu dipetakan oleh Pemerintah Hindia Belanda Nanti di bagian akhir Ada lagi Wilayah-wilayah Detailing Wilayah-wilayah ini Yang sudah dipetakan juga Sama mereka Jadi nanti dipecah lagi Sama Hindia Belanda Ini ada lagi Posisi pemukiman Dimana bahkan ada Peta Batas wilayah Raja Kampar Dan batas wilayah Raja Tambang Dari peta itu Nah Kenapa peta ini Saya lampirkan Karena Wilayah lima kota Yang sekarang Sekarang itu Kita Selalu Apa ya Narasinya itu Agak Agak-agak cemela Yang kinang Tapi dulu Ini Memiliki peranan penting Bahkan sampai Syarif Kasim I Atau Syarif Kasim I Pun Mengundang mereka Dan melobi orang-orang Yang berada di lima kota Untuk berdagang Di Pekat Baru Via Batak Buluh Kenapa mereka penting Karena sebagian besar mereka Itu adalah Pedagang Dan juga Meliki Kebun kopi Itulah Kenapa Syarif Kasim I Melihat Penting Untuk melakukan Negosiasi dengan Pedagang-pedagang Yang berada di wilayah Lima kota Kanpar Nah dari situlah Kerajaan Syarif Juga mulai mendapatkan Terutama bukan baru Mendapatkan pendapatan Karena Setelah Wilayah Lima kota Berhasil dinegosiasi Dengan Orek Si Sultan Syarif Kasim I Mereka berpindah Ke bukan baru Via Tratak Buluh Perdagangannya Mulailah Sungai Syarif Berdunjut kembali Setelah terjadinya Perang Tratasyar 1858 Next Wow Wow Nah Ini Jadi kalau misalnya Kita Berbicara Sejak kapan Sebetulnya Perjalanan Kapal Uwak Dari Pekanbaru Menuju ke Singapura Jadi dalam raporannya Van Rijen Van Alkimade Judulnya itu Ries Van Nia Syar Antara Pelelawan Jadi Perjalanan dari Syar Menuju ke Pelelawan Tahun apakah 1987 Itu sudah Diada Tiga operator Tahun 1876 Yang Melayani Pelayaran Dari Pekanbaru Menuju ke Singapura Nah Orang yang pertama kali Membuka jalur pelayaran Itu Bernama Burlingham Orang-orang Inggris Berkeluarga Tinggal di Malaka Dengan kapalnya Bernama Muar Nah Kenapa ada ini Karena Tahun 1870 1870 Dan 1871 Terjadi Traktat Sumatra Sehingga Dalam salah satu Perjanjian pasal Dalam traktat itu Mengatakan Kerajaan Inggris Bisa berbisnis Ataupun berlayar Di wilayah-wilayah Kerajaan Syar Ataupun Pak Lukannya Dah Itulah kenapa Pada tahun 1876 Kapal-kapal uap Dari Singapura Itu mulai masuk Ke Pekan Baru Kenapa mereka Milih Pekan Baru Karena Pekan Baru Batas terakhir Sungai Dalam Karena Karena kalau dia Kehulu lagi Ketapung Kapal itu Pasti akan Nyangkut Kemudian Pelabuhan di sini Dalam Sehingga mereka Milih untuk Sampai di Pekan Baru Dan diuntungkan Adanya jalan setapak Dari Teratak buluh Menuju ke Pekan Baru Yang Sepanjang 18 kilo Nah itulah kenapa Para pengusaha Dari Singapura Itu melihat potensi Pekan Baru Sebagai Tempat untuk Berbisnis Pelayaran Tapi Ini adalah Operator Yang tidak Disupport oleh Pemerintah India Belanda Artinya mereka Murni pengusaha Kalau yang Disupport oleh Pemerintah India Belanda Yang bernama KPM Itu bermainnya Di Pulau Bengkalis Bengkalis Malaka Bengkalis Singapura Bahkan sampai Kesia Tetapi Kalau yang ke Pekan Baru Itu sebagian besar Adalah Operator-operator Mandiri Dan itu adalah Orang-orang Tionghoa Jadi Meskipun Tuan Burlingham Ini adalah Enakodanya Tetapi Operatornya Dan pemilik Usahanya adalah Orang-orang Tionghoa Dari Singapura Yang Mencoba Berbisnis Di Pekan Baru Nah Kalau ditanya Sejak kapan Migrasi Orang-orang Dari wilayah-wilayah Yang berada di dalam Interior Seperti Rantau Guantan Kampar kiri Ataupun Kampar Kanan Ke Semenanjung Malaya Dapat Kemungkinan Besar Itu dimulai Sejak tahun ini Sejak tahun Laki-laki Sejak tahun Mulai Terjadi Perpindahan Orang-orang Dari Wilayah Interior Sumatera Bagian dalam Sumatera Itu menuju Ke Semenanjung Sehingga Nanti ada Kampung orang Talu Pantan Kampung orang Kampar Kampung orang Dari Kampar kiri Yang berada di Wilayah-wilayah Semenanjung Malaya Kalau orang berada Di Bungkalis Dan sekitarnya Mungkin karena Mereka lebih dekat Wilayah Historikal Mereka Perjalanan mereka Mungkin lebih tua Dipandingkan Orang-orang yang berada Di interior Sumatera Jadi Sejak inilah Dapat dikatakan Perdagangan Perjalanan Menggunakan Tapa uang Atau perjalanan Komersil Dari Wilayah Yang berada di Interior Sumatera Menuju ke Singapura Itu berlangsung Kisar kan Nah ini sebetulnya Berita Mana ya Kecil kan ini Jadi dalam berita ini Sebetulnya ada tentang Bawah kayaknya Tuan Muar Ya Apalagi Apalagi Namanya Muar Apalagi Apalagi Kanan Bidah namanya Muar Porsel 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 Gak bisa pakai Control R nih Coba di zoom Baca aja Bawahnya Bawahnya Jadi ini Tanggal 18 Bulan tahun 1877 Meritakan Perihal Tuan Merlingham Dan Kapal Muar Yang berlayar Dari Pekanbaru Siak Bengkalis Malaka Singapura Malaka Singapura Nah Sejak tahun ini Lah mulai Perdagangan Komersil Perjalanan komersil Dari Pekanbaru Terutama Wilayah yang berada di dalam Tetap Singapesia Tetap Singapesia Itu memiliki Gaya yang sama Untuk Berlayar Menuju ke Pekanbaru Jadi dalam Moran ini Ini sebetulnya Dia agak kecil Jadi agak tricky Mencarinya Dia butuh Butuh konsentrasi juga Jadi Ini adalah Cerita tentang Bahwa Si Tuan Merlingham Itu dengan kapalnya Itu berlayar Dari Pekanbaru Siak Bengkalis Malaka Dan Singapura Kalis persa Belah pergi Next bang Nah ini juga Berita Yang sebelah kanan Nah ini Pada alamat 3 Juga Bukar Sari Ya Disini Yang jelas Itu ada Nanti Kalau bisa Apa Nanti bisa Dibaca Jadi Dia ada Terjadi Perubahan Jadwal Kemudian Tetap Dengan kapal Kapal Bernama Muar Yang kanannya Ini Kayaknya Disini Ada Nami Burlingham Oh ini Siping In the Harbour Jadi Nami Muar 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 Siap Siap Sekolah Selakanya Coba Lihat siap Selakanya Siap Nah Ini Burlingham Berlingham Ini kapal Berkapal Inggris Ini Filmanya Kongchou Kongchou Enko Jadi Memang Meskipun Meskipun Dia Merupakan Operatornya Adalah Orang Asing Tetapi Tetap Orang-orang Tiongho Singapura Yang Mencoba Berbisnis Pelayaran Disini Itu Yang Itu Yang Bisa Tapat Terlihat Bahwa Semenjak Adanya Traktat Sumatra Orang-orang Dari Pengusaha-pengusaha Yang berada Dari Semenanjung Itu Terutama Singapura Kita Mulai Berbisnis Nah Sebetulnya Ini Bukan siap Tidaknya Siap Tetapi Juga Bukan baru Yes Itu Juga Harus Bisa Dibenda Bahwa Tidak Tidak Murni Tidak Hanya ke siap Tetapi Ada Kapal-kapal Terakhir Singgahnya Di Pekan Baru Paling Tidak Ada Asia Ada Hongkong Ada New York Kita Masih ada Tapi Tetap Ini Tujuannya Ini Tuan Berlingham Dengan Kapalnya Berganti Kapal Namanya Westel Jadi Tidak Lagi Muar Tetapi Bernama Westel PO Nya Sama Kapitannya Tetap Benderanya Inggris Britain Ini Britain Berangkapnya 6 Juni Terus Ini PO Perusahaannya Komco & Co Dari Singapura Next Ada Masih Pencatatan Itu Oh Ya Kalau Kalau Kita Beruntungnya Adalah Wilayah Seperti Singapura Gelanda Jerman Bahkan Jerman Itu Masih Menyimpan Data Tentang Siap Tapi Dalam Siap Harus Dibedah Lagi Ada Disitu Bengkalis Ada Disitu Pekan Baru Ada Disitu Tapung Petapahan Jadi Irisan Enak Tapi Kalau Kita Hanya Melihat Mencari Misalnya Pekan Baru Saja Mau Sampai Kita Tipes Juga Carinya Tidak Ketemu Karena Irisan Irisannya Akan Berbeda Nah Lucunya Menariknya Adalah Setelah Setelah Era Kapal Kau Mulai Masuk Segala Macam Salah Seorang Pengusaha Di Singapura Itu Terinspirasi Nama Pekan Baru Dan Dia Membuat Kapal Bisnis Kapal Bernama SS Pakan Nah Kenapa SS Pakan Karena Pakan Ini Pekan Baru Jadi Finish Line Kapal Ini Pekan Baru Dan Si Pengusaha Itu Memberi Nama SS Pakan Ini Ya Skruse Steamship SS Jadi Cuma Satu Jadi Si Pengusaha Perinspirasi Bahwa Si Dia Nama Pakan Baru Itu Dijadikan Sebagai Nama Kapalnya Nah Itu Sebetulnya Berawal Dari Dari Laporan Sini Kalau Kita Melacak Lagi Perjalanan Perjalanan Orang Semenanyi Ke Singapura Orang Orang Dari Kita Ke Singapura Sejak Kapan Ini Sejak Tahun 1870 Kemudian Sampai 1887 Van Regen Van Alta Made Dalam Reis Van Siang Menuliskan Setiap Bulan Bayangkan 150 Sampai Dengan 200 Orang Dari Wilayah Rantau Kuantan Kampar Kiri Dan Kampar Kanan Berangkat Berangkat Dari Pekan Baru Menuju Malaka Ataupun Singapura Setiap Bulan Tuh Dapat Dibayangkan Seberapa Ramai Pada saat Itu Orang-orang Dari Wilayah Wilayah Ini Memilih Pekan Pekan Baru Sebagai Stasiun Awal Untuk Berangkat Ke Semenanjung Malaya Setiap Bulan Jadi 150 Orang Sampai Dengan 200 Jadi Pekan Baru Itu Ramai Karena Ada Ini Karena Ada Kapa Uwak Sehingga Orang Orang-orang Itu Mulai Melihat Pekan Baru Sebagai Salah Satu Pelabuhan Penting Untuk Menuju Ke Semenanjung Malaya Kenapa Mereka Milih Pekan Baru Selain Pekan Baru Ada Sungai Sia Dan Tidak Gelombang Bonung Jadi Pelatih Lebih Aman Dibandingkan Jika Mereka Menuju Ke Sungai Kampah Dan Juga Lebih Dekat Singapura Ataupun Malaka Dari Kota Pekan Baru Nah Saking Saking Ramainya Saking Menjanjikannya Makanya Ada Perusahaan Di Singapura Namanya Song Song Buan Ini Bukan Buan Tapi Namanya Song Buan Jadi Dia Bikin Kapal Bernama SS Pakan Registrasi Inggris Beratnya 80 ton Dan Mampu Membawa 84 Orang Penumpang Itulah Kapal Salah Satu Operator Operator Kapal Yang Membawa Penumpang Dari Pekan Baru Menuju Semana Malaya Uniknya Nama Itu Adalah Perinspirasi Dari Nama Kota Kita Pekan Baru Nah Kalau Misalnya Orang Bila Apa Benar Men Jadi Dari Ini Ada Tulisannya Biciraga Token Stumfar Jadi Ini Stumfar Ini Kata Pal Uwak Indiskan Amerikan Archipel Ini adalah Kepulauan India Terbit Terbit 85 Menuliskan Bahwa SS Pakkan Itu Melayang Pelayaran Pekan Baru Sia Bunkalis Malaka Singapura Seminggu Pulang Pergi Nah Itulah Kenapa Kalau Misalnya Uniknya Bahwa Si Song Song Buan Ini Terinspirasi Namanya Dan Menjadikan Pekan Baru Sebagai Tujuan Akhir Dari Pelayaran Kapal Selama Seminggu Jadi Dapat Dibayangkan Setiap H Setiap Seminggu Sekali Ada 84 Orang Dari Wilayah Wilayah Rantok Kuantan Wilayah Wilayah Kampar Kiri Ataupun Kampar Kanan Berangkat Ke Malaka Singapura Sejak Tahun 80-an Sampai Dengan 1885 Jadi Dapat Dibayangkan Jika Kita Ingin Bertanya Tentang Luhur Luhur Yang Berada Di Semenanjung Malaya Kemungkinan Besar Mereka Adalah Generasi Kedua Dari Rombongan Orang Yang Berangkat Dari Pekan Baru Menuju Ke Sana Meskipun Nanti Mereka Mengatakan Kami Naik Kapal Bisa Jadi Naik Kapal Itu Dari Kota Pekan Baru Nah Selain Itu Selain Ini Karena Ini Kapal Berbendara Inggris Orang Pekan Baru Juga Berbisnis Ada Juga Namanya Kapalnya Namanya Hotan Hotan Ini Juga Melayari Perlayaran Pekan Baru Siap Mengkalis Malaka Singapura Selama Sekali Seminggu Versa Pulang pergi Jadi Dapat Dibayangkan Raminya Kota Pekan Baru Karena Ini Pergerakan Kapal Wak Pada saat Itu Menuju Ke Semenanjung Malaya Ada Ada Jadi 1901 Kapal Likandas Karam Kapal Berita Pasar Bukan Itu Beda Lagi Kalau Kapal Ini Tenggelam 11900 Awal Tapi Terimu 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 Jelati Jelati Bisa 200 Terimu Tapi Dia Tidak Orang Pertama Tetapi Dia Inspirasinya Adalah Menariknya Dari Menggunakan Nama Pekan Baru Foto Pasar 1905 Ya Nah Jadi Kalau Misalnya Ditanya Lagi Apa Saja Pemain 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 Jadi Yaitu Dalam Sade Itu Nuliskan Dalam Ini Disini Disini Sejarah Sejarah Dari Sumatera Pada Timur Sumatera Benda Dailing Ini Edisi Edisi Bap Kedua Nomor Dua Itu Ada Tiga Pusahaan Pemain Pada saat Itu Pertama Heng 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 Dengan kap Heng 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 Dengan kapalnya SS Milton Kemudian Ini Bukan Bajingan Tapi Ban Cing Hong Ban Cing Hong Dengan kapalnya SS Goodluck Nah Dapatkan Hucu Namanya SS Goodluck Mainnya Kebukan Baru Nah Song Gua Ini Dua Kapal Pertama Kapakan Kemudian Kian An Kian An 100 ton Nah Inilah Beberapa Pemain Independen Artinya Memang Perusahaan Tidak Tidak Operator KPM Bukan Konik Paket Farmas KPM Yaitu Bukan Perusahaan Pelayaran India Belanda Tetapi Memang Operator Swasta Yang Melayani Pelayaran Dari Singapura Siak Eh Singapura Bukan Baru Versa Belum Pergi Menuju Bekalis Menuju Ke Siak Menuju Melaka Dan Itu Terjadi Sekitar Tahun 1800 Akhir Baik Ini Empat Kapal Tiga Operator Empat Kapal Seminggu Sekali Seminggu Sekali Keempat Empat Nya Ganti Ganti Bap Minggu Ini Enggak Kadang Sekali Kedua Kedua Oh Kedua Ini Kapasitas Acak Ada Yang Ada Yang Ada 160 Ton Ada Yang Nielton Ini Berapa Ada Yang 84 Dan 100 Berarti Itu Bawaannya Orang Dan Barang Tetapi Orang Juga Ramai Orang Juga Ramai Karena Mereka Melihat Semenang Malaya Sudah Mulai Ada Pertambangan Timah Sudah Mulai Dibuka Perkebunan Perkebunan Sehingga Kita Ini Kan Telat Dibuka Perkebunan Karet 1910 Kalau Kalau Mereka Kalau Misalnya Kayak Kebelawan Ramai Wajar Karena Disana Ada Tembakau Wajar Mereka Ramai Karena Belawan Pineng Belawan Singapura Itu Wajar Karena Ada Tembakau Tetapi Di Pekan Baru Yang Tidak Ada Apa-apa Malah Menjadi Pusat Migrasi Dan Itunya Lucinya Belah Pergi Jadi Misalnya Oke Kalau Berangkat Artinya Orang Semua Ada Harapan Berangkat Tapi Telah Pergi Ulang Ada Juga Masuk Sama Kayak Ceritanya Apa Pendulis Pukum Makanan Ini Singapura Itu Menceritakan Tentang Bagaimana Duduk Pedagang Dari Bung Galis Itu Di Kawasan Kampung Gelang Singapura Itu Dekat Sekitar Misli Sultan Itu Berjejer Baris Dengan Pikulannya Masing Masing Jual Kalau Yang Dari Bul Kalis Jual Ikan Telur Terubuk Asin Terus Beberapa Komoditi Ikan Asin Yang Premium Kemudian Kalau Orang Minang Itu Dari Dulunya Memang Sudah Jualan Makanan Jadi Jualan Kayak Jualan Nasi Padang Berdua Baris Nah Kalau Pedagang Pedagang Dari Bul Kalis Ini Setelah Ikan Asin Telur Ikan Terubuk Habis Dia Bukan Pulang Kosong Ke Bekalis Dia Bawa Lagi Barang Barang Dari Singapura Itu Berupa Gucci Kemudian Karpet Kain Beberapa Komoditi Yang Bisa Dia Bawa Pulang Lagi Ke Bekalis Di Bengkalis Dia Jual Lagi Sehingga Keuntungannya Jadi Berlipat Itu Kenapa Penjualan Telur Terubuk Itu Bikin Orang Kaya Karena Komoditi Telubuk S Sendiri Udah Mahal Kemudian Untungnya Besar Dari Untung Besar Dia Dagangkan Lagi Ke Barang Lain Untuk Dibawa Balik Ke Bengkalis Nah Dan Menariknya Itu Sebetulnya Kan Kalau Kita Analisa Ini Bisa Kayak Apa Ya Pekan Baru Itu Menjadi Titik Keluar Masuk Orang Artinya Oke Misalnya Dari Kita Ke Sembilan Melayar Ya Dapat Dikatakan Oke Lah Karena Pusat Harapan Itu Disana Tetapi Ternyata Orang Dari Sembilan Melayar Pun Itu Ke Pekan Baru Dan Mereka Juga Ada Bisnis Disini Dan Itu Sejak Tahun 1800 Itu Terjadi Dan Begitu Banyak Kapal Itu Pelayar Sangat Sibuk Pada Saat Itu Nah Berbeda Dengan Kayak Bungkalis Oke Bungkalis Berada Di Muara Artinya Persinggahan Dari Kapal Kapal Dari Betaf Dia Juga Ada Kapal Kapal Dari Pineng Juga Ada Sehingga Di Sana Kapal Kapal Menuju Bagan Siap Api Sehingga Kesana Tetapi Pekan Baru Posisinya Berada Di Dalam Justru Malah Juga Menjadi Salah Satu Melting Point Tempat Bertemunya Berbagai Macam Orang Dan Itu Memiliki Satu Tujuan Baik Itu Ke Semenanjung Malaya Ataupun Orang Orang Dari Semenang Jumlaya Bagi Macam Ras Itu Masuk Dalam Pekan Baru Sehingga Pertahun Sampai 2006 Itu Ada Lima Mata Uang Yang Beredar Di Pekan Baru Saking Banyaknya Dolar Meksiko Yen Jepang Poster Link Dolar Sarawak Golden Serta Dolar Selat Jadi Ada Enam Mata Uang Dulunya Yang Beredar Di Pekan Baru Karena Tanpa Melting Point Berbagai Macam Orang Dan Mereka Bertransaksi Dengan Berbagai Macam Mata Uang Dan Orang Orang Di Pekan Baru Memegang Enam Mata Uang Yang Bisa Dijadikan Alat Tukar Pada Saat Itu Karena Sebagian Besar Jangan Di Singapura Mungkin Mereka Mawa Itu Ke Pekan Baru Sampai Akhirnya The Yavase Bank Itu Membuka Kantor Selama Satu Bulan Mereka Dapat Sekitar Seratus Ribu Golden Dari Kota Kecil Yang Terima Peludunya 8.860 300 Siwa 109 Lebih Karena Dia butuh Keseragaman Jadi Selanjutnya Itulah Semenjak 1.606 Golden Menjadi Mata Uang Resmi Disini Patokan Patokan Yang Untuk Mengukur Nilainya Ternyata Selain Ada Ada Jadi Karena Kita Semakin Ramai Tetapi Unik Kita Tidak Punya Komoditi Kita Bicara Kita Tidak Punya Perkebunan Besar Kita Tidak Punya Pertambangan Besar Kita Bukan Ibu Kota Residen Pati Timur Sumatra Bukan Ibu Kota Under Updeling Bukan Ibu Kota Sebuah Under Updeling Kita Masih Bagian Dari Kontroler Siap Pada Itu Tetapi Tanpa Sedari Itu Ada Nama Tauang Yang Digunakan Sebagai Transaksi Pada Saat Itu Sehingga Begitu Ya Fasebank Yang Dari Pelombong Kasih Datang Ke Pekanbaru Mereka Berhasil Mengumpulkan 100.000 Golden Dari Dari Orang 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 Yang Berada Di Pekanbaru Dan Tanpa Kisah Dari Hingga Sekarang Kota Pekanbaru Menjadi Melting Point Dari Berbagai Macam Orang Utara Dari Sumatera Bagian Utara Sumatera Bagian Selatan Sumatera Bagian Barat Semana Jumalaya Tentu Disini Tanpa Kita Sedari Sekarang Siklusnya Siklus Pengulangan Apalagi Setelah Jalan Tol Kita Melihat Ada Siklus Pengulangan Bahwa Tol Kita Pusat Sama Dengan Ini Tanpa Kita Sedari Orang Orang Dari Kampar Kiri Kampar Kanan Dia Tidak Lewat Sumek Kampar Dia Malah Terang Baru Orang bertanya Toyota Indah Ini Ada Reskensi Antara Perlelawan Jadi Sudah Dituliskan Bahwa Ada Sekitar 150 Sampai Dengan 200 Orang Itu Yang Berlayar Dengan Kapal Uwak Menuju Singapura Menuju Tetap Tujuannya Singapura Tetapi Yang Lucunya Adalah Orang Orang Ini Ada Yang Pulang Juga Ke Wilayah Kita Dan Sehingga Operator Kapal Itu Lumayan Rame Sengah Rame Kapal Kapal Layar Yang Meskipun Seminggu Sekali Berlayar Tetapi Dapat Dilihat Dari Ton Hasil Tidak Kecil 160 Ton Terus Kemudian 84 Ton 100 Ton Itu Tidak Kecil Kapalnya Kapal Besar Semua Kalau Kapal Kapal Yang Bersandar Di Inggris Indonesia Sekarang Kapal Kayu 90 Ton Ada Sebesar Sebesar Itu Ternyata Yang Masuk Terus Perbedaan Waktu Menggunakan Kapal Uwak Dengan Kapal Sebelumnya Kapal Layar Rantai Kecil Kecil Itu Dulu Berapa Lama Kalau Kapal Kapal Layar Itu 4 Hari Dari Kita Dari Pemantaruh 4 Hari Ke Singapura Bukan 8 8 Dari Dalam Kepine Petapahan Hitungannya Oh Dari Petapahan Oke Kepine Bukan 11 8 Oke Terus Kalau Kapal 2 Berapa Lama Hitungannya Hampir 2 Hari Potong Sengah Ya Lama Gencang Nah Itu Menjadi Memperlihatkan Pak Ye Wow Infocus Itu Kalau Kayak Itu Apa Untuk Pengisian Bahan bakar Jadi Masih pakai Batu Barana Karena Karena Itulah Kenapa Si Orang Bukan Bang Kita Itu Malah Ngambil Singapur Karena Singapur Bagus Penjualan Makanya Orang Sawal Unto Pengen Ada Kretami Karena Dia Mau Jual Ke Singapur Singapur Ngepul Semacam Dari Kelimatan Selatan Dari Australia Dari Dia Kayak Yaudah Kalau Mau Palugada Jadi Harganya Lebih Bagus Karena Dia Sudah Banyak Variasi Harganya Apa Itu Yang Tambang Batu Sawal Unto Pengen Pengen Duga Pengen Berdagang Singapur Makanya Dia Memang Pekan Baru Sebagai Salah Satu Titik Nya Kan Ya Tujiannya Karena Kapal Ini Gunakan Batu Baraya Singapura punya Singapura Ada Cardiff Ada Cardiff Terus Dari Batu Tanah Tanah Laut Kalimantan Selatan Dia Ada Terus Dari Australia Dia Ada Jadi Pengusaha Pengusaha Ini Dimudahkan Oleh Posisi Psikap Singapura Sebagai Pelabuhan Yang Strategis Pada Zamannya Itu Dan Nanya Baik Orang Rantau Rantau Berangkat Ke Singapura Lewat Bekan Baru Itu Jalan Kaki Ya Sebagian Besar Sebagian Besar Nai Sungai Nyusul Dulu Nanti Ketemu Persimpangan Yang Lipat Kain Mereka Jalan Kaki Ke Bukan Baru Kampar Ya Ini Bukan Kain Iya Dia Lepas Bawa Lepas 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 Berjalan Kaki Nian Bang Nian Betul Ya Tapi Happy Juga Badan Sehat Kelas Berantap Wanten Apa Kelas Berantap Wanten Kapan Next Pak Nah Ini Kita Masuk Ke Pada Nah Ini Adalah Kapal Yang Bernama SS Pakan Milik Seng Seng Luan Itu Jadi Pakan Nih SS Pakan Itu Sudah Melayari Pelayaran Dari Singapura Menuju Pekan Baru Tujuannya Adalah Lewati Bengkalis Dan Selesia Serta Ini Adalah Pakan Ini PO Perusahaan Oto Ini Termasuk Perusahaan Besar Pada Zamannya Penyedia Jasa Pelayaran Di Singapura Jadi Dapat Dibayangkan Uniknya Kalau Aku Unik Karena Si Pengusaha Transpirasi Dan Menjadikan Nama Kota Ini Sebagai Salah Satu Kapal Dari Perusahaannya Itu Sebelah Kanan Ini Dari Singapura Semua Ini Sepanjang Ini Ada Salah Satu Berita Bahwa Kapal Itu Sempat Kandas Sempat Kandas Di Salah Satu Beting Di Singapura Sebelah Kandang Bawa Stimur Pakan Trading Between Singapura Siak Bengkalis Dan Pakan Pakan Ini Pakan Baru Tentu Pakan Grounded Sultansol Jadi Ada Beting Sultan Di Singapura Kemudian Dia Melanjutkan Pelayarannya Nyangkut Sebenarnya Pagi 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 Pasang Baru Berasal Jadi Namanya Beting Sultan Ada Beting Sultan 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 Ini Ada Sebuah Beting Itu Jadi Kapal Tersamput Di Di Dan Lucunya Kapalnya Trading Kapal Perdagangan Ya Beberapa Kapal Zaman Dulu Tergantung Alam Ya Sama Kayak Kalau Kita Dari Pekan Baru Ke Tanjung Pinang Lalu Kan Berhenti 12 Jam 6 Jam Di 8 Jam Untuk Melanjutkan Bisi air Semoga Sambil Menunggu Malam Supaya Tidak Tenang Belum 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 Sama Kan Duma Melaka Itu Diambil Waktu Perjalanan Siang Sampai Sampai Sore Kadang Sore Pun Masih Nunggu Pasang Dulu Gimana Kemelaka Dulu Kalau Dijemper Pakai Rahu Kecil Kecil Baru Bisa Ya Karena Kesangkut Lumpur Coba Gere Ini Bang Bisa Lanjing Bekan Tur Temat Tuan Kecil 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 Fakar Mana Jadwal Jadwal Ya Ini Ini Nah Ini Dia Bengkalis Siang Dan Pekan Hari Tanggal 16 Oktober 18 94 Pukul 3 Siang Tertama Kapal-kapal yang mau belayar esok hari Berangkat ya Kapal-kapal yang mau belayar esok hari 16 Oktober 1894 dari Singapura Apa aja Nih SS Pakan Jam 3 Potang Bengkalis Ya Ini finishnya Bukan baru 1901 kapal ikandas di Singapura Dan kemudian Di Scraping Jadi cerita dari SS Pakan hanya terekam dalam clipping-clipping koran Dan untungnya Singapura disiplin untuk mendokumentasikan perjalanan negaranya dan negara petangganya tidak seberapa ini Nih Nih Salur geng Hah Salur suara Dulu Dulu kita Logistik Wah kan ada Wah kan ada Ada lagi nanti ya Nih Yang ini Kalau ini Siapa nih Ini Ini Tentang Ini komunitasnya Kedambir masih ada Siap Kopi Bali masuk Kopi Kampur sudah tidak ada lagi Pak Kalau 1800an Kopi Bali sama di Berian Diberikan ya Diberikan Ini ada sabu Sabu Bi kayu Ini Bali memang Bali atau Bali Memang Bali Bang Memang Bali Bang Kami bangun rumah Reng Pagi hari sama potang hari Dan hari minggu Satu hari ada di rumah Nah Apa itu Acitek Acitek Pagi hari sama potang hari Dan hari minggu Satu hari ada di rumah Saya punya Saya punya office di Singapura Jalan Teluk Air nomor 1 Oh Gitu iklannya ya Copywriting itu tuh Dan Ada rumah Dan ada rumah di Kampung Gelam Ini kira-kira iklan di IG Bahasa Tari Apa Tari Tan 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 Tancinkin? Tancinhin? Tancinhin nih, arkitek Cina dia. Nih, kalau belajar bahasa Melayu, Inggris, kursusnya nih. Tuh, betul orang. Buat Singapura 1,3. Nih, bahasa Melayu, tulisan Arab Melayu nih kursusnya. Jauhnya peranakan. Setahun lho. Ini bukan peranakan Sapi ya, Jawi. Jawi, Jawi, ini bahasa Arab. Peranakan itu kan Melayu, Cina. Ini ada, ini ada lagi, ini koran nih. Kalau nggak salah, ini koran. Bahasa Melayu berkandang, perjalan Arab, kursusnya. Oh ada, bahasa Melayu berkandang, 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 berkandang. Berkandang, berkandang, berkandang. Tuan-tuan yang menghajar tidak mengambil surat-surat. Ini ma'aluk bukan. Banyak, banyak. Tersebut. Surat-surat kabarnya tersebut. Ditentu stripkan. Ditentu stripkan. Tersebut. Dan pejual kita, kita serta wakil. Surat-surat dulu tuh yang. Meti lah. Surat yang kita scan yang punya keluarga. Eh, napit bulu di Rintis itu. Surat antar kantor tuh dari kantor bukan baru kantor Jakarta aja. Bahasa tuh kayak kita mau mau tolong kalian nanti ini, ini, ini gitu. Tidak lah. Tidak lah. Malah panas sekali. Orang kawin punya pakaian. Aduh. Bagi kawasnya. Orang kawin punya pakaian. Bikin iklan kan. Baju ini. Harganya bagus. Kawasnya punya depan atau depan. Sekolah. Rumah cincesong. Kau yang ngira nih kalau itu aja. Cuma kalau dikurni cerius. Koranjang lah ya. Dola. Jadi ini, ini 3 koran ya. Kalau misalnya nanya, gimana nanyanya bang? Gedein bang. Ini, bawa aja sini. Nih. Nih. E-resources, RNB, and government Singapore. Tapi ya itu tadi. Masalah ke pencariannya adalah ke... Key apa ya? Keyword. Keywordnya. Ya misalnya, bisa siap, bisa pakan baru. Pakan spasi baru ya banyak lah. Banyak kemungkinan-kemungkinan pakan. Apa? Streamer pakan. Streamer pakan ya bang. Kalau mau nyari ini, streamer pakan. Jadi, banyak sih beritanya. Kemarin cuma ngambil 3 aja sebagai... Sebagai acuan dari... Untuk... Narasi malam ini. Next bang. Nah, inilah... Narasi dari 5 mata uang yang beredar di pakan baru. Jadi, setelah pakan baru rame oleh banyaknya orang keluar masuk. Baik dari ilalis menyanjung malaya. Tanpa disadari, ada 5... Tadi, seperti sudah dijelaskan di awal. Ada 5 mata uang yang beredar pada saat itu di luar golden. Itu yang menjadi alat tukar pada saat itu. Jadi, uniknya pakan baru adalah kita tidak memiliki perkebunan besar seperti Medan. Tidak memiliki tambang minyak seperti juga Medan. Tidak memiliki tambang timah seperti Bangka Belitung ataupun Dabu Singkep. Tetapi, kita malah juga menjadi salah satu titik penting bagi daya pasal bank pada saat itu. Untuk menukarkan 5 mata uang yang digunakan dengan golden dan singga. Sejak tahun 1906, sebagian besar transaksi di Pekan Baru itu harus menggunakan golden. Sebelumnya, acak. Jadi, ada 5 mata uang yang dipakai oleh segala macam manusia yang ada di sini. Bisa jadi dolar malaya, bisa menggunakan yen Jepang pun sampai bang di sini. Poster link Inggris, Mexican dollar sampai juga. Kemudian, dollar Sarawak, yang dari Sarawak itu sampai ke sini. Terus kemudian, oke lah, strain dollar atau dollar Selat itu karena kita dekat dunia Singapura. Ya, tetapi yang uniknya adalah itu tadi ada yen Jepang dan Poster link. Artinya, orang kita juga aktif berdagang di Semenanjung dan kemudian mereka pulang. Begitu sampai di Pekan Baru, begitu transaksi, ya kita mau ke Kopi Sensei. Oke, sudah bisa kita penukarkan ini pang-pang di Kopi segelas, itu bisa. Nah, itu tanpa disadari, Pekan Baru menjadi Siti penting. Jadi, mentoknya daya operasi penukar uang, daya fase bank itu adalah di Pekan Baru. Jadi, dari Bengkalis, bagian CPAP, oke. Bagian CPAP adalah industri perikanan. Duitnya juga perputaran uang di sana besar. Tetapi, uniknya begitu mereka masuk ke dalam, sampai di Pekan Baru, terkumpul 100 ribu golden tahun 1906. Dari lima mata uang pada wilayah yang tidak memiliki perkebunan, pertambangan, serta hanya mengendalkan hasil hasil urutan serta transportasi logistik pada saat itu. Next, Bang. Nah, ini adalah kantor daya fase bank yang berada di Bengkalis. Sayangnya sudah roboh, ya begitulah. Kalau ada gambar ini masih bisa, tapi dalamnya nggak tahu ya. Bisa rekonstruksi ya. Bisa. Bisa. Di Javasebank ini kan kasusulnya bang Indonesia. Bukan ini, ini memang bentuknya agak ke arah sini. Kan bedanya. Ya. Jadi, dia agak maju ininya. Bukan lurus. Giginya agak maju. Di Bengkalisnya loh. Iya, ini foto di Bengkalis. Daya fase penuh di Bengkalis. Jadi, ini satu umur dengan daya fase penuh di Bengkalis. Satu umur. Satu umur. Jadi, seumuran. Yavasebank Medan dibangun. Yavasebank Bengkalis juga dibangun. Tetapi secara, secara narasi sayangnya daya fase bank di Medan masih bertahan. Bila Yavasebank Bengkalis tinggal foto. Pembangun. Malah. 19-2016, mereka sudah disini. 19-2016 ya? Jadi, ini adalah puak-puaknya dari Bank Indonesia. Beyahasebank. Di sini ada Sumedan, Surabaya. Makassar. Kota-kota besar. Nah, Bengkalis ada. Karena Bengkalis itu meskipun honor of the last. Tetapi, transaksi keuangannya besar. Makanya kita ada bank di sini, ada 2 bank waktu itu, selain Fasel Bank, ada satu lagi The Viserys Fund bagian maju, yang di bagian siap-siap. Jadi, tanpa disadari secara ekonomi, kita juga sejak dari dulu sudah masuk dalam percaturan ekonomi di Hindia Belanda sebelum bernama Indonesia. Next, Bang. Bang, tahun berapa terakhir uang Matawanggu dan Sabokon? 149, habis itu pelang-pelang kita masuk ke Rupiah, Hori. Kemudian ada banyak politik kan, ada gunting uang tadi gunting lagi, ada nanti di kita nih, namanya dollar-dollar Tanjung Pinang waktu itu. Nah, pure betul-betul Rupiah itu setelah Glicora 1962. Jadi banyak-banyak pergeseran-pergeseran Matawang, karena dari 49-62 kan ekonomi kita masih berangka. Tapi di posisi orang-orang pulau, pakenya ringgit. Ya, masih. A16 aja masih dollar. 970 anggah sih. Nenek artri kan memang di yapi-yapi dan, yapi-yapi lumayan yang mainnya. Itu, gitu. Malah dia paling sering artri-dengar bilangnya kalau nggak, polis-polis, sama golden. Memang. Memang. Karena itu, si Yafase Bank itu mulai dari bengkalis, dia masuk, bagai sapi-api, terus dia ke dalam, sampai ke Pekan Baru untuk menukar semuanya. Nah, di antara laporan itu, Pekan Baru termasuk yang banyak. 100 ribu golden berhasil ditukar dari uang yang tadi cerita ini artri itu. Ada Polsterling, ada golden. Nah, ada lagi beberapa uang lainnya itu digunakan. Dan, uang ini, uang Yafase ini, dia menukar itu karena kalau tidak ada penukaran, tidak ada nilai golden itu makinlah stabil. Ya, flukasinya kan terlalu tinggi jadinya. Sehingga akhirnya bisa meratakan, dan makanya sudah sejak itulah kita menggunakan transaksi, sebagian besar transaksi menggunakan golden setelah 1.90. Nah, ini. Jadi, karena kapal udah mulai banyak, kemudian ada namanya Gavie Sering dalam bukunya ini, The Moon Vision and Circulation Bank in Netherlands Indy, tahun 1920. Jadi, inilah dia mata uang yang beredar di Pekan Baru pada saat itu. dollar straight state lemon, ini adalah dollar selat, dollar selat itu dari Singapura dan Semenanjung Melayah, Meksiko, Yen, Pondsterling, dan Sarawak. Nah, uniknya Sarawak adalah karena, oh begitu mereka sampai di, orang-orang dari Sarawak sampai ke Semenanjung Melayah, mereka berdasarkan sama orang-orang Pekan Baru, orang-orang Pekan Baru membawa uang ini ke kita, dan bisa kita melakukan transaksi pada saat itu di Pekan Baru. Saking, saking banyaknya, saking rock and rollnya, sehingga si Yavase Bank itu kelak bernama Bank Indonesia, kemudian menukar uang, 5 uang ini, karena dia dibawahnya adalah asisten residen Haselar, jadi Pekan Baru itu sudah menjadi, sorry, Bengkalis sudah menjadi asisten residen, jadi tidak lagi menjadi ibu kota Residen Parti Timur Sumatera, dan kontrol oleh Filip, melayarlah mereka dari Bengkalis menuju Pekan Baru, dan gua hebat, dan terkumpul lah, segini. Ini tukar ya? Empat minggu dia buka, tukar tukar juga. 19,08 lho? Ya. 104 lho? Berapa banyak? 75. Sementara, Kampung, belum selesai Pekan Baru nih loh, Kampung masih kawasan terkini, sungai. Betul, dapat dibayangkan, melting point Pekan Baru pada zamannya, dapat dilihat dari penukaran uang saja, kita. Nah, standar nilai ini gimana? Next, bang. Ada yang? Eh bener-bener, sebelum next. Dari lima mata uang nih, Res dollar sama dollar Spaniel atau Portugis? Di atasnya bang, lebih tua lagi. Jadi setelah Res dollar, kita pakai dollar slot. Lebih tua lagi deh. Kita pakai dollar slot bang. Res dollar kan, Res dollar itu kan zamannya VOC. Nah, kemudian kita barulah pakai ini. Ini kan $1.99. Ini adisi $1.99. Nah, jadi bayangkan untuk kota ya. Ini tidak kenal ya. Nah, jadi tertukarlah sampai dengan segini. 100 ribu gulden. Apa itu barulah? Oh iya, di majlis kita lagi. Jadi tanpa di satu hari, matanya akan menurutnya sama buden dan ora gitu. Betul, itu betul. Itu terbiasa sama ekspar dari dulu. Betul Tuan, betul Tuan, betul Tuan. Ini ada, kita belum menggunakan first darling. Kalau orang nanya, ah tein-tein, abang. Carilah buku kok. Ini ada bukunya yang memang menceritakan tentang. Pak Benar, Min. Ya, Pak Benar, Min. Next ya bang. Nah, inilah dia uang yang dipakai saat itu. Di afdeling bengkalis. Jadi, inilah uang-uang, uang-uang yang dipakai itu. Cetak bagi jadi pedami bisa. Boleh nggak? Kita cetaknya jadi galik-galik. Nah, untuk kameran gitu loh bang, kita tengokkan ukuran gitu kan. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Ini sama ada darahnya mana? Eh, mana? Coklat darahnya mana. Oh, coklat darahnya. Oh iya, kita cetakan nih. Cetakan aluminium foil. Dibosok gitu kan. Lalu coklatnya. Oh iya. Guldennya. Guldennya belum meranjain itu ya bang? Ya, Gulden ya. Nah, ini King Equor-nya Ponserling nih. Ponserling. Ponserling nih. Ponserling nih. Lapan kan. Terus kemudian nih, bangun-bang nih. Yen. Wow. Nggak berubah sampai sekarang nih bangun. Gak ada lagi. Hah? Yang kayak gini gak ada lagi. Koin? Kalo koin ada. Ini dollar, ini dollar Mexico. Ini dollar Mexico. Ada di bawahnya keterangannya tuh. Terus lagi, lagi. Ini dia. Inilah dia. Envelope Sumatra. Yang dipakai. Tidak hanya, memang tidak hanya di Pekan Baru saja. Tetapi di Medan juga sama. Tetapi, case-nya di Avansebank Bengkalis. Untuk sebuah titik kecil. Kalo misalnya kayak Medan dari Sergang itu kan ada perkebunan besar. Pasti duitnya lebih banyak. Tetapi Pekan Baru. Yang tidak ada perkebunan. Bisa terkumpul sampai dimana segitu banyaknya. Inilah jenis jenis jenis. Misalnya ini. Straight dollar. Ini dollar-dollar selat. Kemudian ada Mexican dollar. British. Ini ponsterling. Yavance dollar. Jadi Japan Yen itu yang tahun 1898. Ini pakenya. Inilah dia. Bahkan ada yang pakai Spanish. Ada pakai uang atau uang Spanyol. Jadi banyak. Banyak di kita itu. Tapi yang Pekan Baru sendiri. 65 tahun itulah. Ibaratnya gambar itu. Gambar sekarang pun sudah seperti itu dulu. Jadi inilah dia. Mata uang yang dipakai. Transaksi ini Pekan Baru. Meskipun kampungnya berada di Tipe Sungai. Nah ini adalah nilai konversi dari. Oke. Tetap ke golden. Tetap. Jadi misalnya. Kita punya uang. Betul. Ada uang. Nah paling kecil itu Yen. Oh. Oleh sekarang juga kurang. Yen kan kecil juga. Nah. Ponsterling. Ponsterling dibandingkan dollar selat. Lebih tinggi dollar selat. Ini satu. Sebenarnya bukan kecil. Karena. Oh. Bukan. Satu terkecil. Kalau dollar. Satu terkecil. Ya. Iya. Jadi satu dollar. Itu sama dengan. Seratus. Seratus. Oh iya sekarang kan. Ini sebetulnya kan. 60 cent. Seratus cent sama dengan. Seratus. Seratus yen. Sama. Iya. Uang terkecil memang satu. Jadi. Kalau yang tadi. Misalnya. Apri punya duit. Dollar selat. Dollar malaya kan. Neneknya. Ya. Bukannya segini. Kak. Bikin. Dicuri. Tapi gambarnya udah. Gambar Queen. Gambarnya kan. Tidak. Tidak punya kalau itu. Mau juga. Kalau misalnya. Maria punya dollar. Sarawa. Ini. Ini sebetulnya 60 cent. Bukan. Lupa betulnya. Ini 60 cent. Jadi. Terus ada. Nah. Unik bang. Sampai ini loh. Adalah kita. Nah. Itu terjadi. Di kita tuh. Transaksinya. Teh. Deli. Halo. Gila kan. Pekan barut itu. Sama jemuk itu. Sama jemuk itu. Ameh. Ini. Yang ini lah. Dipakai dulunya. Dan sampai akhirnya ya. Pak Sebang bikin. Ekspedisi. Dan menukar semuanya. Sampai terjadilah. Terdapatlah. Dapatlah. Seratus. Ribu golden. Pada. Zaman itu. Untuk sebuah kota yang berada di dalam. Pak. Pojok. Terpencil. Dari. Eee. Perdagangnya di. 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 Sumatera. Tetapi. Transaksinya. Pake lima. Mata uang. Dunia loh ini. Bukan bukan. Kalau straight dollar oke lah. Kita dekat kan. Sarawak. Yen. Berarti kan merupakan baru. Berhadang sama orang Jepang. Di Singapura. Pulang. Dan itu. Misalnya. Ke warung. Teg. Beli oke. Bisa. Bisa. Terjadi. Tukar-menukar. Berapa? 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 Belicuba. Jadi bisa di pena si. Jadi si Fiesering ini memang menceritakan bahwa akhirnya daya falls theybank itu memang berpi. Dia buka kantor di Bengkalis dan tapi setelah ekspedisi ini mereka mereka membuka kantor yang lebih pernah ada di Bengkalis. dan kemudian ikut mengatur sirkulasi dari uang golden pada saat itu yang berada di pantai timur Pulau Sumatera. Tetapi memang yang mengejutkan dari narasi itu adalah ya itu, ternyata dampak kita sadari sejak dahulu memang Pekanboros sebagai melting point atau titik kumpulnya berbagai macam puak dan itu menjadi perdagangan sudah sangat maju dan ya bayangkanlah orang-orang pake sarung ternyata menggunakan golden poster link terus dolar Sarawak gitu-gitu dan itu menarik, narasi itu menarik diurutku sih sebetulnya kalau kita terus kita campaign kemana-mana bahwa melting point itu masuk salah satu melting point di pantai timur Sumatera adalah kota kita. Nah, kalau dari bahan materi sebetulnya sudah selesai di sini, tetapi nextnya ini adalah pemasukan daerah-daerah dari Semanjung Malaya, mungkin sebagian besar tidak pernah melihat peta-peta ini. Ini nextnya Bang, seperti ini, ini adalah sketsa dari wilayah-wilayah di Sungai Kampar, jadi setelah Kampar itu jatuh, kemudian ini sketsa dari Kampar River, dimulai dari Pulau Godang, jatuhnya? Ini aneksasi. Oh aneksasi belakang, ya. 19, 1999. Oh terakhir. Jadi ini sketsa, sketsa Kampar River, dimulai dari Pulau Godang sampai dengan teratak buluh, perbatasan antara Pulau Godang dan Sia dari Haji Katip, Koto Baru. 18, 1999. Nah, ini adalah wilayah-wilayah yang berada di pantai di Bang Kinang, dan ini adalah misalnya Pulau Godang, terus ini adalah rumah, terus kemudian ini adalah kampung-kampungnya, kampung-kampung yang berada di sekitaran wilayah Sungai Kampar Kiri, ini adalah kepala rantau, jadi ini... Oh, rantau berangin. Oh, rantau berangin. Ini dia rantau berangin. Oke, oke. Rantau berangin. Hilang-berangin, dia orang-hilang tulis merangin. Nah, ini rumah-rumah yang berada di wilayah Sungai Kampar, Pulau Jambu, pulau Balimbing, mungkin ada peran-peran narasi-narasi, perbatasan Salobang Kinang, perbatasan Salobang Kinang, terus kebawah, ada namanya Polosialang, jadi bayangkan Bang Re, ini tidak ada jalan. Adalah dibayangkan ini ada jalan, jadi ini adalah sungai-sungai semua. Bawa lagi, nah ini Bang Kinang, Bang Kinang itu Bang Kinang, jadi ibu kotanya di sini, ini adalah rumah-rumah yang berada di sana, dan ini adalah sawah-sawah yang berada di sekitaran kota-kota Bang Kinang. Makanya sebuah orang itu memang apa dia, ya? Nah, ini perbatasan air kiris. Air kiris mana, Bang? Ini perbatasannya. Oh, kiris Bang Kinang. Ajar, ajar kiris. Bisa yang terumah itu ada satu rumah, tapi dia rumahnya bukan rumah... Apa namanya? Lonti. Lonti yang... Lonti yang terlalu detail Bang. Jadi kalau ini, ini asumsi masih sawah, tapi kalau ini aku nggak tahu. Oh, ini mungkin apa? Bagraf, bagraf coba cari. Bagraf, laks. Nah, itu nggak tahu. Berarti itu kecepatan setahu aku. Berarti itu kecepatan. Air nggak apa? B, g, r, a, 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 f. Kalau melihat ini ya, kalau melihat ini sawah-sawah, ini mungkin air nggak? Mas Jid Jami, ternyata pisang yang menaikkan. Iya. A, iya, iya, iya. Mana deh? Atokan itu. Mana, Tri? Mana, Tri? Mana? Enggak. Kemakaman. 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 Ada masjid, kalau ada tulisannya masjid, itu masjid tuh? Masjid? Iya, iya. Terus, kalau lagi bang, kita cerita lagi naik sampan nih. Panjang. Pakai Google nggak? Jajun berulah. Jajun berulah. Kakul. Kajun berulah kiri. Nah, ini adalah jalan-jalan setapak. Ini palingnya, ini tengahnya paling kilo. Satu, pal. Iya, batu. Batu. Pal. Pal, batu. Tanjung. Tanjung Merilo, terung-terung berulah, terus bawah ini air tiris rumbio batasnya. Mau lagi? Moro, moro, moro talo. Nah, diser kanan, mbak. Dia di kanan juga sambungannya tuh. Naik lagi atas. Oh, ini sambungan? Dia dua petos, betul gini panjang. Oh, itu. Bisa dipotong. Yes. Jadi lu potong. Iya. Ini kemudian kampung, ini rumbio. Sebetulnya kan ke situ. Eh, rumbio itu ke bawah. Ya, ada. Pulau tinggi. Langgem. Nah, lu kelang. Enggak. Tuh, tuh, terang. Bawah? Bawah. Oh, yuh. Terus bawah lagi. Ini perbatasan rumbio dan kampar. Coba geser kanan, bang. Giser kiri, bang. Giser kiri. Kiri, kiri. Laki-kiri, bang. Sini lagi. Nah, inilah wilayah raja kampar dari keluarga Patin Yunus. Jadi inilah wilayahnya dari Huo, Air Piris, dan rumbio. Mana yang datang, bang. Inilah dia peta, kalau ditanyakan batas wilayahnya mana. Nah, inilah dia. Zoom out, bang. Zoom out. Nah, inilah dia batas wilayah sampai sini. Ini dia wilayahnya. Ini rumbio van kampar sampai sini. Ini ada masjid di rumbio sebelah kiri. Pekan masjid. Pekan masjid. Jadi ini ada balai masjid berada di sebelah kiri. Polo Rambai. Nah, ini batas wilayah dari raja kampar itu. Ini dia. Itu kebit raja tambang. Ya, ini berbatasan wilayah raja tambang lagi. Tuh. Oke, terus bang. Bawa bang. Lagi. Lagi. Terantang. Ini jalan gunung Sailan. Pertemuan ke kita. Bawa lagi bang. Lagi. Lagi terus. Ini masuk ratak bulu lagi nih. Terus lagi. Terlalu kenidai dong, bang. Ya, betul. Nah, ratak bulu. Dan ini adalah makam panjang di Tratapulu. Makam panjang? Masih ada tuh? Acada. Kalau yang pernah-pernah main karena tubang, kalau datang ke kubur panjang tuh. ini lah dia. Oh, ini panggubang. Oh, ini panggubang. Keramat ya itu ya? Iya, betul. Inilah dia. Inilah dia. Inilah dia. Itu mah yang kuburan keramat. Iya, inilah dia. Sudah dicatat ya. Dari itu dia. Kuburan keramat. Dia berada di sekitaran Tretapulu. Nah inilah wilayah yang menggunakan diantaranya, wilayah yang menggunakan Sungai Kampar, ya Sungai Sia sebagai transportasi menuju pasangan. Nah, ini adalah peta 12 kota kampar dan wilayahnya, serta 6 kota di pangkalan. 6 kota di pangkalan, jadi dulu 1879, 12 kota kampar digabungkan sama 6 kota pangkalan, digabungkan, kemudian menjadi satu wilayah berada di bawah under of the link pangkalan kota baru. Jadi, kalau di atasnya bang, nah inilah dia 12 kota kampar, koto atau kota, jadi kalau sekarang 13 itu, Belanda menghitungnya SII Kota Kampar. Inilah dia wilayah-wilayah, ada Morotakus, ada Koto Tengah, Koto Tuwo, ini kehulunya, Siberuang, Siberuang, kemudian Gunung Malelu, nah ini wilayahnya masih ada, tetapi yang di bawah, karena adanya Peltanya Koto Panjang, sudah berpindah. Misalnya ini, Gunung Bungsu, kalau pernah dengar, Tanjung, ini, Tanjung yang dikatakan tanjung, ya, nah inilah Koto Tuwo, Morotakus, jadi kalau misalnya orang bertanya, pernah tidak terjadi pemetaan di wilayah 12 kota kampar, pernah? Nah, tetapi memang tidak segitil peta 1899 dari narasinya tadi, kalau ini memang murni peta topografi wilayah-wilayah 12 kota kampar yang mungkin sekarang sudah hilang, dalam artian tenggelam oleh pembangunan Peltanya Koto Panjang. Nah, coba disebut bang, ini sih gimana? Baik, kesalahan sedikit lagi. Nah, ini aku nggak tahu ya, apakah yang pernah main ke sungai atau mancing, mungkin pernah dengar wilayah-wilayah seperti siloke, siloke, surat. Batu besurat, sudah hilang, gulamu, nah ini sungai gulamu, kita main-main tuh, inilah dia sungainya, tuh, Koto Tanjung Alay, bagi bang, nah ini Kepulau Bodang, nah inilah Mbua Rumahe, sudah hilang lagi, nah ini masuk ke, ini masih ada, Tanjung Pau, Tanjung Pau, ini Tanjung Pau ini sumber nih, 6 koto pangkalan namanya, Tanjung Pau, apa aja dia, Tanjung Pau, ini Tanjung Pau, wah ini bang, Tanjung Pali, Tanjung Pali, Koto Baru, Tanjung Pali itu ya, lagi ini nggak jalan doang, Yes, Dia 6 tuh, lagi nih, Koto Alam, Koto Rana, ini, ini koto apa nih, koto, ini koto apa nih, koto ini, koto Tuo, foto-foto-foto tanuk foto tua 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 jadi ini wilayah enam kota di bangkana beda percabangannya beda jadi ini 12 foto Kampar 879 ini kapuran 9 ini kapuran 9 jadikan kita ambil kiri nih Gunung Malintang segala macam kiri nih kalau kita nih ikuti sungai nah ketemu percabangannya kan di sini beda kan gini Bang ini yang hilang nih inilah yang hilang Moro Maik Moro Maik ada hilang kegelam oleh desa yang kegelam inilah percabangan dari 12 foto Kampar atau 13 foto Kampar dengan wilayah kepangkalan pangkalan Ketua Baru menuju ke Pulau Godang ketemunya disitu ketemunya adalah di Maik Makanya namanya bernama Moro Maik nih pulau Godang nih karena lima foto tadi tuh kanjung alai Bangko Sipi Bang lagi Bang lagi-lagi-lagi menghilang menghilang tuah koto tua menghilang tuah koto tua jadi menghilang ini besarnya ya terus ada koto-koto kecilnya penamaan biasa tuh Bang ada kesamaan tuh biasa tuh bahwa tadi tuh artinya bahwa kisah kiri Bang kisah kiri Bang nah jadi dari mana ngambilnya dari ini geduri ini dia antar kiringan ini jadi dia menuliskan laporan tentang langskapan 6 kota pangkalan dan 12 kota di Kampar terbit pada tahun 1877 laporannya kemudian dia yang ini si A.L. Van Hassel itu menuliskan bahwa sejak 1879 lah wilayah yang bernama 6 kota pangkalan dan 12 kota Kampar bergabung di bawah Ondor Afdeling pangkalan koto baru jadi dulunya dulu ya wilayah 12 kota Kampar bergabung dengan Sumatera Barat di Ondor Afdeling pangkalan koto baru dan bangkinan dan sitarnya dibikin lagi Ondor Afdeling baru bernama Ondor Afdeling lima kota setelah 1899 dulunya dia adalah wilayah independent artinya tidak 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 terikat oleh taklukan dari pemerintah India Belanda dan mereka dalam wilayah sendiri next ya Bang di closing ini adalah Kuantan Pride jadi 3D bang jadi tahun 1871 Residen Riau WF Firstech itu mendokumentasikan tempat peta ini adalah wilayah wilayah rantau kuantan jadi dia itu membagi dalam 5 aliansi jadi ada namanya aliansi 1 2 3 4 dan 5 apa saja wilayahnya Bon Mingens Nosat Lubu Ambacang jadi aliansi Lubu Ambacang aliansi Lubu Jambi aliansi Lima Koto aliansi Inuman dan aliansi Cerenti nah inilah dia wilayah 1871 yang direkam oleh Residen Riau kemudian dilanjutkan oleh Elip Saneser 1877 sebagai gubernur ini apa ya ya berbatasan adalah Cerenti berbatasan adalah Cerenti berbatasan adalah Cerenti ini adalah nih ini Bon Gain Hotsap ini adalah sebetulnya kalau narasinya itu adalah aliansi laporan ini diteruskan oleh Elip Saneser 1877 itu dilaporkan ini lebih diditalkan oleh Insaneser ini dapat dilihat laporan ini sudah ada namanya Lubu Ambacang Pogetuo Murdi Kaula Sungai Pinang Lubu Jambi ini di atas aliansi Lubu Ambacang di tengah aliansi Lubu Ambacang apa saja wilayahnya Tamping Tinggi Talu Ingin Gunung Gunung Toar Gunung 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 Toar Karese terus bawa lagi 5 kota di tengah apa saja wilayahnya Cangkari Lalu Sintajo Simandola Topah Benai Nah Masuk lagi dia di wilayah aliansi bawah laliasi inuman apa saja wilayahnya Pangean 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 ini adalah Batang Pangean ini adalah Basora Kemudian Masuk lagi Masuk lagi ke aliansi cerenti Cerenti sendiri Indumannya kebatasan Indumannya sendiri Nah akhirnya masuk ke wilayah Bangibon Batu Rijal Peranak Batu Rijal tidak perlu aliansinya sendiri cukup Mulai 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 itulah dia namanya Batu Rijal Peraikan Beser Bang Kekiri Bang Kekiri Nggak perlu aliansi Nah ini laporan detail Jadi bahasa detailnya Jadi sketsanya itu tahun 1891 Dimuat pada Pistrip Pistrip ini adalah jurnal Ar kuncing Genet Sub tahun 1889 Jadi inilah dia aliansi-aliansi dari wilayah atau kontan Lubu Ambacang Lubu Jambi Lima koto minuman dan cerenti Nah laporan ini sesuai dengan laporan dari Alex Sanexer Gubernur General Pakai Barat Sumatera tahun 1877 yang ditulis tahun 1870 oleh C.A. Nielsen judulnya agak panjang A.N.K. Ketingin Laporan Omren Sumatera Tengah Miden Sumatera Oficial yang diterbitkan oleh Firhan Ngelengen Jadi ada jurnal lagi yang terbit tahun 1880 Nah Dua data ini memperkuat bahwa sebetulnya ada aliansi Ada aliansi berada di wilayah Rantau Kontan Dan mereka Juga termasuk orang-orang yang memanfaatkan Sungai Siak untuk menuju ke Semenanjung Malaya pada tahun 1870-an Itulah kenapa Jika kita lihat dari narasi 1906 Pekan Baru kemudian memiliki lima mata uang sebagai penukaran dan juga kapal-kapal dari Semenanjung Malaya berbisnis pelayaran di Pekan Baru bahkan tahun 1920 KPM dibikin bangkrut oleh pengusaha-pengusaha dari Semenanjung karena kongsi mereka sangat kuat sehingga kapal dari pelayaran India Belanda itu dibikin bangkrut oleh kongsi-kongsi Tionghoa yang berada di Singapura dan Pekan Baru Oh itu asing sama asing Makanya kong buang Terima kasih atas Terima kasih atas waktu rumah ini Semoga di mudahkan karena tahun minggu depan kita akan membahas survei pertama survei pertama jalur kereta api bukan baru survei pertama jalur kereta api bukan baru dari dari ingin namanya tambang lutut pada saluto bernama easerman dan itu juga peta-peta akan banyak serta foto-foto lama akan banyak dikeluarkan pada bateri terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum tutup makanya ini kenapa menggunakan kata aliansi atau pada bond kira sekat itu karena kesukuan atau apa nah jadi sampai hari ini aku belum ketemu narasinya bang karena kalau dari laporannya si presiden Riau dia kan sudah menuliskan narasi aliansi the grid dipecahnya the grid tidak menuliskan aliansi koto koto begitu lah begitu si Netzer nah aliansi lagi easerman aliansi 1893 klub pelaporannya pecah lagi yang orang-orang yang menurutnya apa koto atau aliansi aku bilang panggian apa-apa koto itu kecilnya bang ini konggulan koto kan ada apa yang mimpin siapa bang ah datuk kodak datuk kodak berarti masing-masing ya jadi misalnya gini gede yang ini nah ini masing-masing ada di pimpin ada 5 datuk kodak oh itu yang foto sama si easerman iya satu satu bond segenus karni satu kodak iya ada 5 ya 5 kodak yang bikin aliansinya memang masyarakatnya atau belanda ya bang nah jadi surpay begitu mereka surpay itu sudah ada aliansi aliansinya itu sudah ada cuma dia mengistilahkannya pakai kata aliansi itu bad bond bahasa aslinya orang Talu apa ya nah tapi yang saya tahu aku bang di Talu itu masing-masing kayak cacamatan itu mereka sudah menyebutkan koto itu lho bang koto itu koto itu betul bang kalau di celinti ada koto kalau kita baca laporan belanda laporan trukologi koto itu adalah wilayah tepit wilayah sebelum desa kecil lagi kecil lagi jadi dalam desa itu ada berapa koto bisa kelurahan iya walaupun koto sekarang itu besar ya iya koto sekarang itu besar berisi berapa desa berapa kelurahan kalau ini kan kelompok itu ada pangkarita iya iya jadi ini kalau kita berbicara narasi sejak 1871 lah mulai orang-orang hidia belanda terutama residen residen riau on asisten residen indera giri mulai memetakkan wilayah di hulu sungai kuantan sejak 1871 kenapa we had a brief insinyurnya dari tambang batubara sawlunto itu kan akan membuat dilakukan tapi ke singapura tujuannya dia melakukan survei dimulai dari dari sum dari dari wilayah om bilin melewati rantau kuantan sayangnya dia kena kena di rantau kuantan ninggal sehingga benda alahnya tidak selesai tetapi laporannya itu sudah dijadikan acuan sehingga 1877 keluar lagi laporan dari babudur pantai barat lebih detail tetapi tetap menarasikan foto gabungan foto gabungan foto aliansi tetap tapi tempatnya memang aliansi tetap aliansi sinonim dari aliansi kalau foto itu eh sinonimnya itu bond juga loh kalau bond koalisi koto koalisi jadi wilayah wilayah gabungan CEO orang Talu itu tidak mengenal kata aliansi tidak mengenal kata federasi pakai kata apa ya gabungan bang disini gabungan aja sinonim katanya tuh jadi ini kalau berdasarkan studi antropologinya gubernur 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 residen riau dan residen pakeh barat itu mereka sudah memasukkan persekutuan nah jadi dibikinlah persekutuan persekutuan lubu ambacang persekutuan lubu ambacang terdiri dari berapa koto persekutuan lubu jambi nah begitu nanti kita berbicara kontrak kontrak 1905 belanda langsung membuat aliansi persatumuan jadi belanda itu belanda itu masuknya masuknya kerato kuantan itu dimulai dari hulu dulu eh dari hilir jadi yang pertama kali menatangkannya adalah koto di hilir 6 5 koto di hilir ditambah satu satu koto jadi 6 kemudian dia mengenai ke atas makanya ada istilahnya aso 20 kurang 1 19 19 19 wilayah sebetulnya 20 nya itu diambil oleh wilayah pantai barat muarro 1 ya jadi persis panjangnya itu aso 20 kurang 1 muarro dibawa diambil sebetulnya disisa 15 ya tinggal 19 jadi ada 19 koto yang terbagi dalam 5 aliansi di wilayah rantau kuantan yang sejak 1906 jadi 1905 itu mulai pakluk oleh resident wilayah pantai barat wilayah pemerintahnya belanda dibawah asisten resident indragiri resident riau inilah wilayahnya dan mereka menggunakan sonesia untuk berangkat menuju ke singapwarna oke ini udah wow besok sini tenang bang tenang bang bang satu nih bang bang satu yang buku satu lagi nih buku satu lagi nih ini lagi ini soalnya yang pening bang ini nyangkut yang nyangkut yang tanpa kuantan tanpa kuantan ya nanti kita bisa lanjut lupa jangan gitu sementara ini kita tutup dulu oke makasih ya makanya minggu depan ada ada banyak 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 masyarakat 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 walaikumsalam 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 terima kasih makasih ya aku rasa teman teridak datang live streaming kalau kalau kelasnya online